Di berita, itu jalan yang dibangun oleh Ganjar di Jawa Tengah. Itu panjangnya udah lebih dari Pulau Jawa. Yang sekarang sudah mulai terjadi, Prabowo harus ketemu langsung sama banyak orang. Di masa inilah orang kemudian ngeliat Prabowo yang asli. Yang bukan di feed Instagram, bukan di TikTok. Antara di sisi lain datanya mengatakan bahwa publik itu percaya bahwa yang lebih identik dengan Jokowi. Jauh tuh antara Prabowo dengan Ganjar. Ganjar, publik ngeliatnya begitu. Terima kasih. Katanya Ganjar Rebound. Bukan katanya dong, itu survei. Survei ngomongnya apa? Rebound lah. Survei apa sih sih? Yang terakhir? SMRC. Terus kompas. Sebelumnya sih indikator. Tiga-tiganya sama? Tiga-tiganya sama, kurang lebih lah. Hasilnya Ganjar? Ganjar itu sekitar 2-3 persen unggul. Naik. Yang tadinya, beberapa kali itu kelewat sama Prabowo. Tadinya Prabowo unggul? Sekarang ke salib sama Ganjar. Waduh, itu bahaya itu. Bahaya. Itu bisa isu agama tuh ke salib. Setelan pabrik. Bisa isu agama itu. Keluar lagi. Keluar lagi. Keluar lagi sama Ganjar. Tapi lu gimana? Ngeliatnya? Bisa nyalip gitu, Mas? Gua sih ngeliat. Atau bisa bulan bintang gitu? Gua ngeliat ini agak seru ya. Serunya ini kan, tadinya timnya Pak Prabowo pede. Wah kemarin-kemarin tuh kayak udah besok mau pelantikan aja kan? Seolah-olah pasti menang lah. Hebat. Prabowo tuh luar biasa. colon presiden gitu-gitu. Ketika sekarang mulai ke salib, agak goyang. Sebetulnya intinya mereka gak pede. Kenapa gak pede? Lu perhatikan aja kampanyenya Prabowo. Bukan kampanye ya. Apa ya? Komunikasi politiknya. Appearance-nya lah. Iya, komunikasi politik. Gak jauh-jauh. Ini atas arahan Jokowi. Bikin baliho dimana-mana bareng Jokowi. Kadang-kadang kalau orang yang gak ngerti politik, mikir, ini yang mau jadi capre siapa? Enggak, gue kira. Prabowo apa Jokowi? Enggak. Mungkin dulunya aja yang mikirnya kejauhan. Harusnya? Mungkin aspirasi dia simpel sebetulnya mau jadi ajudannya Pak Jokowi. Oh? Iya, selepas. Selepas dari sini aja? Selepas. Ya susah, ajudannya kan mesti gagal, mesti apa gitu loh, bro. Ya nanti dia punya ajudannya ajudannya ajudan. Iya, dia kayak sekarang itu lebih Jokowi dari Jokowi. Jokowi aja, kalau ada lomba ya, lomba mirip Jokowi. Para buah ikutan. Menang dia, juara satu. Jokowi juara dua. Betul. Mungkin kemarin waktu pidato itu Jokowi kan bilang, saya ini presiden, bukan lurah. Bukan ngertik kan. Kritik, ya. Seolah-olah selama ini arahannya Jokowi untuk arahannya lurah. Arahannya lurah untuk merapat ke Prabowo semuanya. Saya ini bukan ini, dan saya tidak mengarah-arahkan gitu kan. Jokowi tegas. Jangan-jangan tuh Prabowo membantah. Salah tuh Jokowi. Jelas-jelas diarahkan sama Jokowi. Ini Jokowi bilang enggak gitu. Jangan-jangan dibantah. Dia lebih Jokowi itu. Iya, dia lebih Jokowi dari Jokowi. Tapi soal jalan-jalan ini, Mas. Menurut itu apa sih? Kemarin-kemarin banyak tuh yang ngomong, Jalan salah nih strateginya. PDIP ini begini. Wabowo-wabowo. Tiba-tiba, ces. Kalau lo ngomong strategi kan, bukan lo lihat dari jangka pendek dong. Lo pasti ngeliatnya harus pada rentang waktu yang cukup. Kalau gue sih ngeliat, simple. Awal-awal, lo biasa loh. Kalau produk ketika pertama kali diluncurkan, lo suka ngeliat iklannya. Yang kedua, lo suka ngeliat kemasannya. Iya dong? Tapi ketika sudah lama produk itu, lo akan ngomong soal kalau misalnya makanan, rasanya. Lo akan ngomong beneran kontennya, isinya. Nah, ketika Prabowo diluncurkan, produk baru kan, itu kan repackage ya kan, Prabowo yang dulu ngamuk-ngamuk, marah-marah, handphone dan segala kompor, panci gitu loh, segala macam. Tiba-tiba, ini repackage nih. Prabowo reborn. Gitu loh, ya kan? Dengan packaging baru. Orang tersentuh dengan packaging barunya. Waduh, ini hormat banget. Menarik juga nih. Iya kan, gitu. Ini ganti kemasan kok bagus. Tadinya kemasannya norak, sekarang kok jadi menarik. Orang tertarik. Iklan baru, gitu. Orang tertarik. Tapi kan lama-lama orang mau nyicipin rasanya. Ketika mereka nyicipin rasanya, oh, rasanya nggak ganti. Rasanya sama aja. Contoh kasus ketika kemarin, di deklarasi Golkar. Saya minta izin sama rakyat untuk berkuasa. Itu rasanya. Emang setelan pabriknya udah begitu. Emang setelan pabriknya udah kayak gitu. Yang dibungkus, yang diganti cuma kemasannya. Rasanya nggak diganti. Vetsinnya masih banyak. Racunan orang. Kemarin gue emang beberapa minggu lalu ngobrol tuh. Ya. Kalau dari ini gue lah ya, pengamatan gue, memang kalau harus diakui, kalau bicara kerja-kerja media sosial ini, timnya Prabowo selain memang dasar lah. Mengemas Prabowo ini. Mereka juga udah punya waktu persiapan lama sekali. Lima tahun lah setidaknya. Kerjanya itu moles. Iya, moles. Luar biasa. Mubah packaging kan? Itu ya, itu diakui. Itu mulainya dari media sosial Prabowo di framing dari sebikian rupa. Keren. Tapi pada akhirnya ini kontes capres. Iya. Di mana lu harus, pada akhirnya ada waktu di mana lu harus ketemu muka sama orang. Bukan cuma lewat feed, bukan cuma lewat story. Iya, benar. Cuma lewat thrill. Benar, benar. Kalau kontes YouTuber atau kontes, apa namanya, selebgram boleh. Di sinilah, di fase inilah, yang sekarang sudah mulai terjadi. Prabowo harus ketemu langsung sama banyak orang. Di fase inilah orang kemudian yang lihat Prabowo yang asli. Iya. Yang bukan di feed Instagram, yang bukan di TikTok. Yang kelihatan ekspresinya. Ketika dicolek begini, gimana reaksinya kelihatan. Oke. Itu mungkin yang bahas tadi. Packagingnya udah ganti. Packagingnya ganti. Jadi awal-awal tuh, ketika packaging baru, orang oke. Gitu loh. Orang oke, oke, oke. Tapi ketika dia ngerasain, cicipin, ternyata yang ganti cuma packaging. Ah, ini nih. Tapi kalau lu menjelaskan kayak begitu, kan artinya itu karena ini aja faktor Prabowo-nya. Faktor ganjarnya gimana? Lah, ganjar packaging sama rasa gak beda-beda. Gak maksud gue, kok bisa naik? Nah, itu dia. Ketika packaging Prabowo berubah, orang ngeliat kan. Iya. Sementara ini konsisten nih. Oke. Packagingnya gak berubah, rasanya gak berubah. Emang begitu. Orang udah terbiasa makan kayak gini, rasanya, oh oke, karena packaging gak berubah, dia penasaran mau cari packaging baru. Oke. Tapi ketika, ah gak asik nih. Gue suka dengan selera gue yang sebelumnya, balik. Ini packagingnya sudah memang, gini deh, lo kalau ada satu produk, yang produknya bagus, tapi packagingnya baru, produknya bagus, tapi packagingnya gak ganti-ganti. Lo kan, ah gue mau coba yang ini ya. Oke. Tapi akhirnya lo balik lagi ke setelan asal. Itu selera. Gak puas toh. Karena gak puas ya balik lagi. Ah, lo gak puas kan, gak puas kan, balik lagi ke rumah. Iya. Ada istri. Artinya lo kayak bilang, selama ini ya Genjar belum ngapa-ngapain sebetulnya. Belum ngapa-ngapain. Serius itu belum berarti? Iya ngapain. Oh iya masih gubernur sih. Dia masih gubernur, dia masih apa, dia belum ngapa-ngapain, tapi kan sekarang ini, Pilpres ini, itu sebetulnya ada dua komunikasi pola. Ada komunikasi packaging, ada komunikasi yang sifatnya orang ngeliat hasil kerja. Gitu loh. Teman-teman di Jawa Tengah misalnya, tanpa kita sadari adalah marketing-marketing ganjar yang efektif. Mereka cerita, gila gue di Jawa Tengah, ada jalan rusak, terus ada aplikasi pengaduan tentang jalan, direspon sama gubernur, gak lama jalan itu diberesin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal katanya dia sibuk ke sana kemarin, tapi ternyata jalan tetap di... Tetap diberesin. Gila gue di Jawa Tengah, ada baru keluar videonya itu, anak yang bapaknya meninggal, karena kecelakaan, atau ibunya cuma jahit dompet, bikin dompet gitu, paling penghasilannya berapa, gak bisa sekolah. Terus ternyata di Jawa Tengah ada fasilitas sekolah gratis. Anak miskin yang sekolah di situ. Dan dia merasa bahwa selama ini, gue merasa ganjar adalah bapaknya. Lo bayangin, ini marketing-marketing, bro. Itu gak bisa dipoles tuh gitu-gitu. Siapa yang bisa poles? Sementara Prabowo, marketingnya adalah tim marketingnya dia. Dia tidak ada testimoni konsumen. Ya, ya, ya. Coba lo lihat, ada gak Prabowo, testimoni konsumen? Gila nih, gue digendong-gendong sama Prabowo. Gitu kan? Gak ada. Karena kucing yang digendong. Mana bisa, Bobo? Itu ngomong-ngomong soal jalan tuh. Gue hitung-hitung tuh. Bukan gue sih, diberita. Itu jalan yang dibangun oleh ganjar di Jawa Tengah. Itu panjangnya udah lebih dari Pulau Jawa. Oh, masa lo? Total, serius. Oh, jalan-jalan? Total Pulau Jawa itu kan serius. Masuk-masuk jalan-jalan desa gitu ya? Selama dia menjabat itu di Jawa Tengah, total yang dibangun itu lebih dari Pulau Jawa. Panjangnya. Kalau Pulau Jawa itu kan seribu sekian. Panjangnya. Dari ujung ke ujung. Lah, dia itu udah seribu tiga ratusan kalau gak salah. Wow. Nah, itu juga menarik. Bagi ganjar, orang ngeliat prestasi kan? Prestasinya ganjar apa? Itu dia membangun jalan. Membangun jalan itu kan, lo bernegosiasi dengan penduduk setempat. Lo harus menyiapkan anggarannya. Bernegosiasi dengan, katakanlah DPRD yang menuju anggaran. Banyak kerumitan. Dia bangun ada satu juta sekian, ratus rumah buat masyarakat Jawa Tengah. Bernegosiasi sama yang punya rumah, tetangga-tetangga dilibatin. Itu kan kerja manajemen. Ketika ditanya, apa prestasi Prabowo? Ini baru aja beli Rafael. Gitu kan? Terus apalagi, kemarin beli pesawat bekas. Apalagi, kemarin beli ini. Prestasinya belanja, bro. Oh iya, benar. Iya kan? Iya, benar juga ya. Kalau prestasinya belanja, bini lo lebih jago. Iya, iya. Gitu. Kecil juga. Gue lihat itu ada juga daftar prestasinya, kalau di cek prestasi gajah, salah satunya misalnya lo bangun embung. Itu namanya embung ya? Embung yang itu ya, empan. Iya, itu kan kelihatannya simpel. Tapi ini kan soal bagaimana seorang leader menawarkan cara manajemen air. Memanajemen air itu kan, artinya kita sih kan mengalami musim itu bukan cuma musim hujan. Bukan cuma musim panas doang. Ada dua-duanya. Kita pengennya musim hujan gak banjir, musim panas gak kekeringan. Iya. Apalagi ada El Nino sekarang. Iya, betul. Sementara pertanian, ini gak peduli lo musim panas, musim hujan, musim salju, tetap butuh air. Misalnya gitu. Atau yang lain, kita sendiri kan, kita tetap butuh air bersih. Nah, itu kan problem sebetulnya. Di negara kita itu belum ada resep yang benar-benar jelas buat manajemen air. Waktunya ini dia banjir, waktunya ini dia kekeringan gitu. Nah, Ganjar kan dengan upaya embung itu kan. Itu kan clear. Bahwa dia melawarkan salah satu solusi. Iya, solusi. Dan terbukti, lo bayangin lo ya, kasus embung misalnya, untuk bangun embung, lo perlu negosiasi sama yang punya tanah. Betul. Itu satu. Setelah itu, ngebangunnya. Setelah itu, saluran airnya ke sawah-sawah. Ini sawah punya siapa? Itu tingkat kerumitannya luar biasa. Kalau sekedar belanja mah, enggak pang. Iya, artinya, di satu sisi ada orang kemudian yang dikasih wenang untuk ngurus food estate itu bikin kekeringan. Di sisi lain ada potensi kekeringan diatasi dengan embung. Iya. Nah, itu dia tuh. Kontras. Food estate gitu loh. Ini adalah proyek strategis nasional. Iya. Itu proyek strategis nasional. Tetapi, gagal. Harus kita akui, bukan program food estate-nya yang salah. Tapi program food estate yang ditangani Kemenhan di Kalimantan, itu yang bermasalah. Kan food estate ada banyak. Ada beberapa yang ada yang berhasil. Ini kok gagal. Itu dia. Nah, tapi balik lagi ke situ, mas. Artinya, kalau soal survey tadi, yang lu pengen bilang, bahwa pada akhirnya orang soal rekam jejak itu dan kualitas yang udah bertahan bertahun-tahun itu enggak bisa dibohongin. Enggak bisa dibohongin. Ada kemasan baru, orang boleh juga nih. Sekarang kan yang paling penting adalah, kalau dalam bahasa market, produk itu, testimoni konsumen. Mulut ke mulut. Dari mulut, testimoni konsumen. Macot, Pak. Mereka lah yang kemudian mengabarkan. Kita ini orang Jakarta. Enggak ngerasain dong apa yang dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Enggak ngerasain langsung. Tapi ketika kita dengar, ada anak SMA yang cerita bagaimana dia diselamatkan dengan sekolah gratis. Lalu kemudian sampai kerja di Jepang. Dari Jepang, dia bisa ngirim dana ke orang tuanya di Jawa, di Jawa Tengah, bangun ekonomi. Oh, gila. Gitu loh? Betul. Artinya kalau ada orang yang bertanya, emang Ganjar prestasinya apa? Bertanyaannya bukan pengen dijawab ya? Tapi bertanyaannya ngeledek. Ngeledek. Seolah-olah Ganjar enggak punya prestasi. Iya, iya. Emang, apa, Ganjar prestasinya apa? Ini kan ngeledek orang sejawa Tengah. Seolah-olah orang sejawa Tengah bohong semua tuh. Iya. Padahal kita lihat kalau orang sejawa Tengah yang dipimpin Ganjar ini ketemu Ganjar itu gayeng gitu loh ya. Kalau ngerti Jokowi itu renyah. Pak Ganjar ini kalau ketemu masyarakat, rakyat itu renyah. Saya kalah, kata dia gitu. Saya kadang masih kaku, tapi Pak, ini kan enggak bisa dibohongin hal-hal kayak gitu. Enggak bisa. Orang yang pemimpin yang enggak merhatiin lo tiap hari pas ketemu, eh Bapak gitu. Iya, iya. Ini sebetulnya normal. Kalau ada satu-dua orang, misalnya, anak-anak PKS yang ngomong, wah ini belum berhasil, wajar PKS. PKS, pernah enggak PKS bersyukur? Ada yang berhasil? Enggak ada, bro. Partai kurang syukur. Iya, iya. Dari dulu bilangnya begitu. Tingkat inflasi kita menurun. Katakanlah sekarang di zaman Pak Jokowi itu rata-rata 3% sampai 4%. Itu artinya tingkat kenaikan harga rata-rata cuma segitu. Dan ini adalah prestasi misalnya dibanding zaman Pak SBY. Iya kan? Pak SBY misalnya ada 8% inflasi kita. Artinya harga-harga kita enggak terlalu naik. Tapi orang PKS ngomong gila harga-harga pada mahal. Kayak besok bangkrut semua. Iya. Enggak bersyukur. Jadi kalau dia ke mana ke pembensin sama petugas bensin sengaja dimahalin. Yoi. Gitu loh. 12 ribu berapa nih harganya sekarang? 15 ribu. 15 ribu. Buat lo. Kok mahal banget? Lo kan PKS. Biar lo enggak ngebohong gitu. Tapi gue akhirnya pada akhirnya gue jadi ngebayangin kalau kita lihat sekarang Prabowo udah all out nih. Dari beberapa bulan sebelumnya Mas. Udah habis-habisah. Ketemunya. Ketemunya. Lu bayangin kan ongkosnya itu kosnya berapa. Karena Ganjar masih sibuk ngurusin Jawa Tengah dan masih bisa ngebalap. Besok bagaimana ketika dia sudah selesai dan bisa konsen kampanye. Kalau menurut gue ya menurut gue Ganjar tuh enggak perlu kampanye-kampanye banget. Oh iya gitu. Gitu loh. Ganjar itu ya udah Ganjar gitu. Iya. Ganjar ya Ganjar. enggak perlu harus enggak percaya diri menempel-nempelkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi seniornya. Iya. Pak Jokowi seniornya di partai. Salah satu toko panutannya Mas Ganjar. Tetapi tidak harus kehilangan jati dirinya sebagai seorang calon pemimpin. Enggak perlu ngaku saya anak sulungnya Pak Jokowi. Enggak perlu ngaku saya anak sulungnya gitu. Kakaknya gitu. Iya jelas satu partai. Jelas satu partai kan gitu. Jelas deklarasinya dihadiri Jokowi. Atau enggak perlu melulu. Maksud gue melulu tuh ada yang ditempelin bareng Jokowi. Fotonya ada. Iya. Karena satu partai wajar dong. Artinya ketika terus-terusan diulang-ulang saya anunya Pak Jokowi artinya kan apa? Orang enggak yakin. Orang enggak yakin. Yakin terus. Iya. Yang kedua orang tahu bahwa dia enggak pede. Iya itu. Tampil sendirian enggak pede. Padahal yang nanti mau jadi capreskan dia. Gitu loh. Kalau kayak gitu-gitu terus enggak pede. Tapi ada yang menarik ini. Survei itu ada angka menarik. Kalau survei kalau misalnya Pak Jokowi dukung Pak Prabu terjadi peningkatan elektabilitas 4%. Sekitar 4%. Kalau Pak Jokowi dukung Pak Ganjar terjadi peningkatan elektabilitasnya cuma 1%. Jadi sebetulnya dukungan Jokowi itu lebih dibutuhkan oleh Prabowo. Makanya dia memanipulasi publik seolah-olah bahwa dia lebih Jokowi dari Jokowi. Antara di sisi lain datanya mengatakan bahwa publik itu percaya bahwa yang lebih identik dengan Jokowi. Jauh tuh antara Prabowo dengan Ganjar. Ganjar. Publik melihatnya begitu. Itu artinya sebagian besar publik merasa dibohongin sama Prabowo. Sudah selesai lah ya. Iya, iya. Itu gitu lah. Inum lo, inum lo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.